Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Damak Dakek Sati Ma'a Saya akan bercerita tentang asal-usul Batu Raden Suatu waktu ada seorang pemuda yang sedang berkelahi dengan ulah pisah Kisah pemuda yang berkelahi dengan ulah pisah tersebut Menjadi awal pisah asal-usul suatu tempat yang bernama Batu Raden Dahulu kala ada seorang pemuda yang bernama Suta Pemuda yang berasal dari keluarga Rizkin Sehari-harinya dia bekerja sebagai abdi dalam di pendopo Kadipatih Hari itu Suta sedang memberikan pengkarangan rumah Adipati Dan Suta menggunak larang Minta tolong, tolong, tolong ada ulah besar Setelah ketika Suta terkejut dan mempunyai ruangan tersebut alang hata terkejutnya Suta Alang hata terkejutnya Suta Alang hata terkejutnya Suta Putri Adipati sedang dililih oleh ulah pisah Tanpa bibir panjang Suta segera memakai kayu untuk menutup ulah pisah putri Sepertinya ulah itu pun akan menyerang Suta Sedangkan Suta melawannya dengan berani Tubuh Suta di belitnya dan ulah itu pun mau memaksanya Sedangkan Suta menancapkan kayu itu Kemudian ulah itu pun mati Lalu datanglah Adipati Ada apa ribut-ribut disini Ayah ada ulah besar yang menyerangku Lalu Adipati berkata Ada apa ribut-ribut disini putri pun berkata Ayah tadi ada ulah besar yang menyerangku Lalu putri Adipati menceritakan awal kejadiannya dan keberanian Suta Dan Adipati berkata Suta kamu sangat berani Aku akan melangkatmu menjadi pengalur pribadi putriku Dan Suta pun berkata Ampun just ya Adipati Terima kasih atas kemurahan Adipati Tetapi pemberian ini terlalu banyak Hambang aku akan Adipati sangat kagum akan keseluruhanan Suta Adipati memberi sekantung uang Dengan terpaksa Suta menerimannya Saat itu Suta mengawal putri Adipati ketika berpergian lama-kelamaan Putri Adipati pun jatuh hati Dan menghadap ke Adipati untuk melamar putrinya Adipati pun berkata Ada apa keperluan kau menghadapku Dan Suta pun berkata Ampun just ya Adipati Kedatangan hamba batu gun untuk melamar putriku Adipati marah Apa dasar lancang Terajatmu hanya seorang pasir berani Berani kau melamar putriku Mengawal tangkap dan jebuskan manusia yang tidak tahu di luar putri Adipati Dia tidak menerimakan putrinya Suta pun dijugaskan ke dalam penjara bawah tanah Penjara bawah tanah tempat Suta ditahan hanya diterangi oboh kecil dan landainya dikenami air Suasanya penjara yang lembab Membuat Suta jatuh sakit Suatu malam saat Suta sedang tiba ada seseorang yang sedang membangunkan Suata, 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 Siapa kamu? Aku disulukan Tuku untuk mengeluarkan kamu dari sini Suata dan Tuan Tuan Tuntui Adipati Menikah dan tinggal di desa di leren Gunung selamat sebelah selatan dan amat desa itu bernama Batu Raden Batu Raden dari gabungan kata, Batuk yang artinya pembantu atau pesuruh sedangkan adalah kebangsaan dalam masyarakat Jawa sekian teman-teman cerita asal-usul Batu Raden terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh